Kita kalahkan Korea, artinya kita se-level lah. Dalam arti kita bisa melawan, cuman kembali lagi dengan segala... Banyak perubahan. Simak bocoran susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23 dalam perebutan posisi 3 Piala Asia U23. Nah, sebelum lanjut, alangkah baiknya like dan subscribe dulu teman-teman. Agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya tentang Timnas Indonesia. Banyak perubahan. Simak bocoran susunan pemain Timnas Indonesia U23 versus Timnas Irak U23 dalam perebutan posisi 3 Piala Asia U23. Pertarungan sengit antara Timnas Indonesia U23 dan Timnas Irak U23 akan berlangsung di Stadion Abdullah bin Halifah, Doha, Qatar. Hari ini, Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat. Kemenangan menjadi kunci bagi skuad Garuda Muda untuk memastikan slot langsung ke Olimpia de Paris 2024. Mimin minta tolong tonton video ini sampai selesai. Agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi. Dan tak bosan-bosan juga, tolong like dan share video ini ke media sosial kalian agar semua orang tahu apa yang sedang terjadi. Hanya juara 1, 2, dan 3 Piala Asia U23 2024 yang secara otomatis lolos ke Olimpia de Paris 2024. Sedangkan tim yang berada di peringkat keempat masih memiliki peluang, tetapi harus melewati babak playoff melawan wakil Afrika. Guinea Timnas Indonesia U23 dipastikan akan bermain dengan semangat tinggi melawan Irak U23 meski harus kehilangan back dan kapten andalanya, Rizky Rido. Yang absen karena mendapat kartu merah dalam pertandingan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal. Tanpa kehadiran Rizky Rido, Shin Taeyong harus membuat perubahan dalam susunan pemainnya. Hernando Ari kemungkinan akan tetap menjadi penjaga gawang utama, sementara lini belakang akan diisi oleh Muhammad Ferrari, Justin Hübner, dan Komang Teguh sebagai pengganti Rizky Rido. Di posisi back sayap, diprediksi Fajar Fathur Rahman dan Pratama Arhan akan bertugas, dengan dukungan dari Ivar Jenner dan Nathan Choyeon. Sementara di lini depan, Witan Sulaiman, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struik diproyeksikan akan menjadi andalan untuk mencetak gol. Rafael Struik sendiri akan kembali memperkuat Timnas Indonesia U23 setelah absen dalam pertandingan melawan Uzbekistan U23 karena akumulasi kartu kuning. Dengan susunan tim ini, apakah Timnas Indonesia U23 akan meraih hasil positif? Dengan harapan itu, mereka dapat mewakili Indonesia di Olimpia de Paris 2024. Nah, sebelum lanjut mendengar berita ini, buat para netizen, keluarkan satu kalimat pamungkas untuk membakar semangat para pemain Timnas Indonesia U23 yang akan menjalani partai hidup mati melawan Irak. Menurut kalian akankah Timnas Indonesia U23 bisa mengalahkan Irak U23? Atau justru Timnas Indonesia akan menjadi bulan-bulanan seperti lawan Uzbekistan kemarin? Mengingat Shin Taeyong selalu memainkan pemain itu-itu aja? Dan bahkan formasi yang digunakan pun sama dari babak grup sampai sekarang? STI selalu memakai formasi 3-4-3. Tapi apapun itu, patut kita nantikan apa yang bakal dilakukan Shin Taeyong malam ini teman-teman. Oke teman-teman, menurut kalian berapa prediksi skor Indonesia versus Irak malam ini? Dan pesan apa yang mau kalian sampaikan ke Timnas Indonesia U23 agar bisa mengalahkan Irak? Bismillah. Mimin prediksi 3-1 untuk kemenangan Timnas Indonesia Pesan dari Mimin Jangan sampai ke babak tambahan apalagi adu penalti Pemain harus bermain tenang Jangan ada lagi gol bunuh diri Sedikit info dari Mimin Indonesia adalah tim dengan paling banyak melakukan gol bunuh diri di Piala Asia U23 Selama gelaran Piala Asia U23 Indonesia sudah melakukan gol bunuh diri sebanyak 3 kali Justin Mugner 1 kali, Komang Teguh 1 kali, dan Pratama Arhan 1 kali Mudah-mudahan gol bunuh diri dari Pratama Arhan adalah yang terakhir Ayo Garuda Muda Raih tiket Olympia de Paris Buktikan bahwa kita adalah raksasa Asia Di sisi lain Jangan lupa juga satu kalimat khusus untuk Shin Taeyong yang sedang berusaha keras memajukan sepak bola Indonesia Silahkan tulis di kolom komentar Ayo terbang tinggi Garuda Mari kita lanjut teman-teman Di dasari rasa takut? Pelatih Iraku U23 Soroti Tuah Timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah Bin Halifah jelang duel perbutan tempat 3 Piala Asia U23 Pelatih Timnas Iraku U23, Radi Shanaishil, memperhatikan Tuan Rumah Timnas Indonesia U23 di Stadion Abdullah Bin Halifah, Doha, Qatar Melihat bahwa stadion tersebut sudah menjadi tempat yang nyaman bagi Timnas Indonesia U23 Dia yakin bahwa timnya tidak akan kesulitan untuk beradaptasi dengan lapangan di stadion yang mampu menampung 12 ribu penonton tersebut Ya, Iraku U23 akan bertemu dengan Indonesia dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 Pertandingan ini juga akan menentukan tiket ke Olympia de Paris 2024 dan akan diadakan di Stadion Abdullah Bin Halifah pada Kamis, 2 Mei 2024 Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Squad Garuda Muda bisa dikatakan memiliki keuntungan dalam pertandingan ini Karena sudah sering bermain di Stadion Abdullah Bin Halifah Selama Piala Asia U23 2024, mereka selalu memainkan pertandingan mereka di sana Hanya saat pertandingan pembuka melawan Qatar, mereka tampil di Stadion Jasim Bin Hamad Namun, Garuda Muda berhasil meraih hasil positif saat bermain di Stadion Abdullah Bin Halifah Bahkan, Timnas Indonesia hanya kalah sekali dari 5 pertandingan yang mereka mainkan di markas klub Al-Duhail SC Termasuk kemenangan Timnas Senior melawan Vietnam 1-0 di Piala Asia 2023 Mereka hanya kalah 0-2 dari Uzbekistan U23 dalam semifinal Piala Asia U23 2024 Di sisi lain, Irak belum pernah bermain di Stadion Abdullah Bin Halifah selama Piala Asia U23 2024 Mereka selalu bermain di Stadion Al-Janouf mulai dari fase grup hingga perempat final Ketika mereka bermain di Stadion yang berbeda dalam semifinal melawan Jepang Yaitu di Stadion Jasim Bin Hamad, Irak U23 juga menderita kekalahan dengan skor 0-2 Radi Seneishil berpendapat bahwa seharusnya pertandingan melawan Timnas Indonesia U23 dilakukan di Stadion yang berbeda Di mana kedua tim belum pernah bermain Namun, dia tidak takut dengan keberuntungan yang dimiliki Tim Merah Putih di Stadion Abdullah Bin Halifah Saya sudah menyatakan sebelumnya bahwa pertandingan seharusnya dilakukan di Stadion yang berbeda dari yang pernah kami mainkan sebelumnya Misalnya, Jepang sudah bermain di Stadion Alsat lebih dari sekali Kata Seneishil dalam konferensi PER seperti dilansir dari rilis PSSI, Kamis, 2 Mei 2024 Tapi, kami tidak akan membiarkan hal ini menghentikan kami Hal ini tidak akan menjadi hambatan bagi kami, tambahnya Stadion Abdullah Bin Halifah sendiri sudah seperti kandang bagi Indonesia dalam Piala Asia U23 Ribuan supporter pasukan Garuda selalu memenuhi Stadion dengan atmosfer yang luar biasa Seneishil menyadari bahwa Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya akan mendapatkan dukungan penuh dari para supporter mereka dalam pertandingan melawan Irak nanti Namun, pelatih asal Irak itu memastikan bahwa hal itu tidak akan menghalangi timnya yang bertujuan untuk mendapatkan tiket Olympia de Paris 2024 Tim Indonesia memiliki motivasi besar, dukungan supporter besar Bahkan, kami mendengar bahwa ada pengusaha yang datang ke Qatar untuk mendukung tim Indonesia secara finansial dan lainnya Jelas pelatih berusia 57 tahun itu Namun, hal ini seharusnya tidak menjadi hambatan bagi kami Hal ini tidak boleh menghentikan kami Karena kami sudah pernah lolos ke Olympia de Rio dari stadion ini sebelumnya Jadi kami bisa melakukannya lagi Lanjutnya Ya, tim pemenang dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 akan secara otomatis mendapatkan tiket ke Olympia de Paris 2024 Namun, tim yang kalah masih memiliki kesempatan lagi untuk bertanding di pesta olahraga terbesar di dunia ini Tim tersebut bisa mendapatkan tiket Olympia de dengan memenangkan pertandingan playoff antar benua melawan gini Yang merupakan tim peringkat keempat di Piala Afrika U23 2023 Pertandingan tersebut akan diadakan pada 9 Mei di Paris Presiden Jokowi optimis Timnas Indonesia U23 kalahkan Irak di perbutan tempat tiga Piala Asia U23 2024 Menang insya Allah Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo, yakin bahwa Timnas Indonesia U23 akan mengalahkan Timnas Irak U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024 Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar Pada Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 WIB, kemenangan, insya Allah Ucap Jokowi setelah meninjau pasar Sketeng, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat Pada Kamis, 2 Mei 2024, Jokowi juga mengungkapkan bahwa ia akan menonton pertandingan antara Timnas Indonesia U23 dan Irak U23 dari kamar Sebelumnya, ia sering menggelar nobar di istana bersama Menteri Kabinet dan relawan Menonton dari kamar, kata Jokowi Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Irak U23 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Piala Asia U23 2024 Pertandingan ini menjadi kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk meraih medali dan otomatis lolos ke Olympia de Paris 2024 Tim-tim yang menempati posisi 1 hingga 3 di Piala Asia U23 2024 akan mendapatkan tiket otomatis ke Olympia de Paris 2024 Sedangkan tim yang berada di posisi keempat masih memiliki peluang untuk memperebutkan satu tiket melalui laga playoff melawan gini pada 9 Mei 2024 Tiga pemain Timnas Indonesia U23 yang jadi sorotan pelatih Irak U23 Nomor ada Rafael Struik Tiga pemain Timnas Indonesia U23 yang menarik perhatian pelatih Irak U23 akan diulas Salah satunya adalah Rafael Struik Timnas Indonesia U23 akan berhadapan dengan Irak U23 dalam perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024 Pertandingan tersebut akan berlangsung di Abdullah bin Halifah Stadium, Johan, Qatar Pada hari ini, Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Kedua tim tentu mengincar kemenangan karena hasil pertandingan tersebut akan memengaruhi peluang mereka di Olympia de Paris 2024 Pemenang pertandingan akan memastikan tempat ketiga dalam Piala Asia U23 2024 Dan langsung lolos ke Olympia de Paris 2024 bersama dengan Jepang U23 dan Uzbekistan U23 Pelatih Irak U23, Radil Shanaishil, telah mempersiapkan timnya dengan baik Untuk menghadapi Timnas Indonesia U23 yang telah menunjukkan performa tangguh di Piala Asia U23 2024 Beberapa pemain Timnas Indonesia pun menjadi sorotan bagi Radil Indonesia berhasil mengalahkan Jordania, Australia, dan Korea Selatan Sehingga mereka tidak sampai ke tahap ini secara kebetulan Kami harus menghormati mereka, Ujar Shanaishil Kami telah memperhatikan mereka sejak awal turnamen Kami melihat mereka sebagai tim yang baik dan berkembang Serta pantas untuk dihormati, baik itu pemain yang bermain di Indonesia atau di Eropa, tambahnya Siapa saja pemain yang menjadi sorotan? Berikut adalah tiga pemain Timnas Indonesia U23 yang menarik perhatian pelatih Irak U23 Tiga, Marcelino Ferdinand Salah satu pemain Timnas Indonesia U23 yang menjadi sorotan pelatih Irak U23 adalah Marcelino Ferdinand Pemain KMSK Denzi ini telah menunjukkan performa tangguh di Piala Asia U23 2024 Dan membuktikan peran pentingnya di squad Garuda Muda Marcelino, yang menjadi andalan Shin Taeyong Selalu dimainkan sejak awal pertandingan di semua pertandingan Timnas Indonesia U23 sejauh ini di Piala Asia U23 2024 Dia juga telah mencetak dua gol dalam turnamen tersebut 2. Witan Sulaiman Kemudian, ada nama Witan Sulaiman Tak kalah bersinar dari Marcelino Witan juga menampilkan performa gemilang di Piala Asia U23 2024 Dengan permainan atiknya di lini serang Timnas Indonesia U23 Witan juga telah mencetak total dua gol di Piala Asia U23 2024 Dia tentu akan menjadi andalan Shin Taeyong lagi saat melawan Irak U23 Dalam perebutan posisi ketiga Piala Asia U23 2024 1. Rafael Struik Terakhir, ada Rafael Struik Pemain ini juga menjadi andalan Shin Taeyong di Piala Asia U23 2024 Dan selalu diturunkan sebagai starter Namun, pada pertandingan melawan Uzbekistan U23 di babak semifinal Rafael Struik absen karena akumulasi kartu kuning Tanpa kehadirannya, lini serang Timnas Indonesia U23 terlihat kurang tajam Dan tim tersebut kalah 0-2 Kini, dalam pertandingan melawan Irak U23 Rafael Struik sudah bisa bermain lagi Dia tentu bisa menjadi ancaman lain bagi Irak U23 Terlebih lagi, pemain yang bermain untuk klub Belanda Ado Den Haak, ini telah membuktikan kualitasnya dengan mencatat 2 gol di Piala Asia U23 2024 Kerja keras pulihkan mental Timnas Indonesia U23 Shin Taeyong yakin anak asuhnya siap hadapi Irak U23 Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Taeyong, mengakui telah bekerja keras Untuk memulihkan mental para pemainnya menjelang pertandingan perebutan posisi ketiga di Piala Asia U23 2024 Dia menegaskan bahwa Garuda Muda telah melakukan persiapan yang matang menghadapi Timnas Irak U23 Timnas Indonesia U23 gagal melaju ke final Piala Asia U23 2024 setelah kalah 0-2 dari Timnas Uzbekistan U23 dalam pertandingan semifinal Akibatnya, Tim Merah Putih harus meraih posisi ketiga untuk secara otomatis lolos ke Olimpia de Paris 2024 Selanjutnya, Indonesia akan bertemu Irak dalam pertandingan perebutan posisi ketiga yang akan berlangsung di Abdullah bin Nasser bin Halifa Stadium Kamis, 2 Mei 2024 pukul 22.30 waktu Indonesia Barat Irak juga mengalami nasib serupa setelah kalah 0-2 dari Timnas Jepang U23 Shin taempatnya masih terpukul dengan kegagalan Timnas Indonesia U23 melaju ke final Piala Asia U23 2024 Menghadapi Irak, ia menyatakan bahwa peran pelatih sangat penting dalam memulihkan mental para pemain Meskipun kami telah berusaha keras dalam pertandingan melawan Uzbekistan Kami akhirnya kalah dan tentu saja mental para pemain terpengaruh oleh kekalahan ini Ungkap Shin dalam konferensi pers pada Selasa, 1 Mei 2024 Namun, kami telah memulihkan diri dan membangkitkan semangat para pemain Yang juga sangat bergantung pada peran pelatih, lanjutnya Shin mengakui telah melakukan yang terbaik agar para pemainnya dapat melupakan kekecewaan Meskipun demikian, ia memastikan bahwa Timnas Indonesia U23 telah melakukan persiapan yang matang untuk mengalahkan Irak Jadi, saya telah berusaha melakukan yang terbaik untuk hal tersebut Namun, saya dapat memastikan bahwa persiapan kami telah matang Dan kami akan menyambut pertandingan melawan Irak dengan semangat yang positif Tandasnya Pemenang pertandingan akan mendapatkan satu tiket ke Olympia de Paris 2024 Bergabung dengan Timnas Uzbekistan U23 dan Timnas Jepang U23 Sementara itu, tim yang berada di posisi keempat akan menjalani playoff melawan wakil Afrika Timnas Gini U23 di Jepang pada 9 Mei 2024 Kapten Timnas Irak U23 Timnas Indonesia U23 tim yang sangat kuat Kapten Timnas Irak U23, Muntader Mohamed, mengakui kekuatan Timnas Indonesia U23 dan menyebutnya sangat kuat Ia merasa was-was menjelang pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 2024 Pertandingan antara Irak U23 dan Indonesia akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa pada Kamis, 2 Mei 2024 Pukul 22.30 waktu Indonesia Barat sebelumnya, dalam babak semifinal Timnas Irak kalah 0-2 dari Jepang U23 Sementara Timnas Indonesia U23 juga kalah dengan skor yang sama dari Uzbekistan U23 Pertandingan ini akan menentukan tim mana yang akan memperoleh tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024 melalui Piala Asia U23-2024 Irak telah lima kali lolos ke Olimpiade Sementara Indonesia belum pernah sejak 1956 Muntader menyatakan bahwa Irak bertekad bangkit dari ketalahan melawan Jepang dan telah mempersiapkan diri dengan baik untuk menghadapi Timnas Indonesia U23 Meskipun di atas kertas Irak diunggulkan, Muntader tidak meremehkan Indonesia yang telah menunjukkan performa kuat dengan mengalahkan tim-tim seperti Australia, Jordania, dan Korea Selatan Timnas Indonesia U23 adalah lawan yang sangat kuat, dan Irak siap menghadapinya dengan segenap kekuatan Pertandingan perebutan tempat ketiga juga memiliki arti penting karena tim yang kalah masih memiliki kesempatan untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 dalam playoff antar Benua melawan Guineha Pertandingan antara Timnas Irak U23 dan Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23-2024 nampaknya akan menjadi laga yang menarik untuk disaksikan Kedua tim telah menunjukkan kualitasnya masing-masing selama turnamen ini dan meskipun Irak diunggulkan, Indonesia telah membuktikan bahwa mereka bisa mengalahkan tim-tim kuat Simak kabar baik ini teman-teman Irak U23 pernah kalah dari Jordania dan Thailand Waktunya Timnas Indonesia U23 lolos Olimpiade Paris 2024 Timnas Irak U23 sebelumnya telah mengalami kekalahan dari Jordania U23 dan Thailand U23 Dua tim yang pernah dikalahkan oleh Timnas Indonesia U23 Apakah ini saat yang tepat bagi Timnas Indonesia U23 untuk lolos ke Olimpiade Paris 2024? Menurut jadwal, Timnas Indonesia U23 akan bertanding melawan Timnas Irak U23 untuk merebut posisi tiga dalam Piala Asia U23-2024 yang digelar di Abdullah bin Halifah Stadium Kamis, 2 Mei 2024, pukul 22.30 Waktu Indonesia Barat Jika mampu meraih kemenangan dalam pertandingan ini Timnas Indonesia U23 dipastikan akan melaju ke Olimpiade Paris 2024 Namun, jika kalah, Timnas Indonesia U23 akan harus menghadapi babak playoff melawan wakil Afrika Timnas Gini U23 untuk memperbutkan satu tiket Olimpiade Paris 2024 Daripada harus menghadapi Timnas Guinea U23 dalam babak playoff Timnas Indonesia U23 harus memastikan kemenangan malam ini melawan Timnas Irak U23 untuk mengamankan tiket Olimpiade Paris 2024 Peluang kemenangan Timnas Indonesia U23 atas Timnas Irak U23 cukup besar mengingat ketidakstabilan performa lawan Dalam dua bulan terakhir, Timnas Irak U23 telah dua kali menelang ketalahan dari tim yang pernah dikalahkan oleh Timnas Indonesia U23 Pada pertengahan Maret 2024, Timnas Irak U23 kalah 1-3 dari Jordania dalam piala AFF U23 wilayah Asia Barat Jordania U23 sendiri telah dikalahkan oleh Timnas Indonesia U23 dengan skor 1-4 pada pertandingan terakhir grup A piala Asia U23 2024 Sementara pada pertandingan pertama grup C piala Asia U23 2024 Pirat U23 terkejut dengan kekalahan 0-2 dari Thailand U23 Timnas Thailand U23 sendiri selama satu tahun terakhir selalu kalah dari Timnas Indonesia U23 Kekalahan pertama terjadi dalam final SEA Games 2023 dengan skor telat 2-5 Terakhir, Thailand U23 juga mengalami kekalahan 1-3 dari Timnas Indonesia U23 dalam semifinal piala AFF U23 2023 Yang menarik, kekalahan tersebut terjadi di kandang sendiri Thailand U23 Oleh karena itu, sangat menarik untuk menyaksikan permainan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan malam ini Jika mampu melaju ke Olimpiade Paris 2024 Ini akan menjadi yang pertama bagi Timnas Indonesia U23 berlaga dalam piala dunia level U23 Memang benar, Timnas Indonesia pernah melaju ke Olimpiade Melbourne 1956 Namun, saat itu yang berkompetisi adalah Tim Senior, bukan U23 Baru sejak Olimpiade Barcelona 1992, cabang olahraga sepak bola putra hanya diperlombakan dalam kategori U23 Justin Hübner dipastikan bisa main di Indonesia versus Irak Back Timnas Indonesia U23, Justin Hübner Dipastikan akan tampil dalam pertandingan melawan Irak untuk merebut peringkat 3 dalam piala Asia U23 2024 Di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Kamis, 2 Mei 2024, malam Kepastian tersebut diumumkan oleh Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia U23 Nova menyatakan melalui pesan singkat, Hübner, bisa main Sebelumnya, AFC mengklaim bahwa Hübner tidak bisa bermain dalam pertandingan antara Indonesia dan Irak Seperti yang diungkapkan dalam situs resmi konfederasi Namun, Nova membantah pemberitaan AFC tersebut Selain itu, berdasarkan regulasi piala Asia U23 2024 Hübner diperbolehkan untuk bermain meskipun mendapat kartu kuning saat Indonesia kalah dari Uzbekistan di babak semifinal Hübner hanya mendapat satu kartu kuning selama fase grup dan perempat final Yaitu saat melawan Jordania di pertandingan terakhir grup A Oleh karena itu, kartu kuning yang diterima Hübner saat melawan Jordania seharusnya dihapuskan saat melawan Uzbekistan Menurut regulasi piala Asia U23 2024 Pasal 54-1-4 Setiap pemain yang berpartisipasi atau ofisial yang berpartisipasi dalam babak grup dan perempat final Yang hanya menerima satu, satu, peringatan, kartu kuning, tidak akan membawa peringatan tersebut ke semifinal Dengan demikian, tim Nas Indonesia U23 hanya akan kehilangan Rizky Ridho untuk pertandingan melawan Irak Pertandingan tersebut menentukan satu tiket terakhir untuk lolos secara otomatis ke Olimpiade 2024 Paris Selain itu, pelatih Shintayong juga dapat memainkan Rafael Struik yang absen dalam pertandingan semifinal Shintayong menyatakan, Struik telah tampil baik sepanjang turnamen ini Dia adalah salah satu pemain kunci sebagai striker Meskipun dia absen dalam satu pertandingan Sekarang dia telah mendapatkan kondisi fisik yang lebih baik dan dapat memberikan kontribusi bagi tim kami besok Kabar baik untuk Indonesia U23, Irak kehilangan dua pemain kunci Berita baik datang dari tim Nas Indonesia U23 menjelang pertandingan melawan Irak Dalam pertarungan merebut peringkat ketiga di Piala Asia U23 2024, Kamis, 2 Mei 2024 Tim Irak kehilangan dua pemain kunci untuk pertandingan melawan Indonesia Pelatih tim Nas Irak U23, Radhi Shnaishil, dipastikan tidak akan dapat memasukkan back kanan Mustafa Saadoun dan back tengah Zaid Tahseen Kedua pemain kunci Irak itu harus absen karena telah mengumpulkan kartu kuning Kehilangan Saadoun dan Tahseen sangat mempengaruhi ketuatan tim Nas Irak U23 Karena keduanya selalu bermain penuh untuk Irak sejak awal Piala Asia U23 2024 Kondisi tim Nas Irak U23 hampir serupa dengan tim Nas Indonesia U23 Shintai Yong tidak dapat memainkan kapten tim Rizky Ridho yang mendapatkan kartu merah langsung saat melawan Uzbekistan di babak semifinal Selain itu, status Justin Hubner untuk pertandingan Indonesia versus Irak juga masih menjadi pertanyaan AFC melalui situs resmi menyatakan bahwa Hubner akan absen karena mengumpulkan kartu kuning Meskipun menurut regulasi Piala Asia U23 2024 seharusnya Hubner bisa bermain Setiap pemain atau staff yang berpartisipasi dalam babak grup dan perempat final yang hanya menerima 1-1 Peringatan, kartu kuning, tidak akan membawanya ke babak semifinal Bunyi regulasi pasal 54-1-4 Hubner hanya menerima 1 kartu kuning sepanjang fase grup hingga perempat final Yaitu saat melawan Jordania di pertandingan terakhir grup A Pemain dari Cerezo Osaka itu baru mendapat kartu kuning lagi saat melawan Uzbekistan di babak semifinal Sementara itu, pelatih tim Nas Irak U23, Radhi Shinaishil Tetap yakin dengan kekuatan timnya menjelang pertandingan melawan Indonesia meskipun kehilangan 2 pemain kunci Terlebih lagi, Irak akan diperkuat kembali oleh kapten tim Muntader Mohamed Yang absen saat mereka dikalahkan oleh Jepang di babak semifinal Kami memiliki tim yang bagus, kami berani dan sangat termotivasi Serta memiliki kondisi fisik yang baik Yang kami butuhkan untuk meraih hasil yang baik adalah fokus kami Ujar Shinaishil Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!